Wow, ultimate ini. Balik lagi dengan Royce di sini. Kali ini gue main game Rise of Awakened Project E. Ini game Waibu Action. Dan game ini sudah rilis versi globalnya nih guys. Jadi sudah bahasa Inggris. Ini game menggunakan grafik dari Unity yang pasti bakal keren banget untuk soal grafik. Oke, langsung aja kita start playing. Untuk login kalian bisa gunakan Google Email atau Facebook. Ini kalau sebetanya akan berakhir di tanggal 8 Agustus ini. Jadi start dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 8 Agustus. Ini servernya ada di Amerika dan juga Southeast Asia ya. Ini benar-benar global servernya nih guys. Lagunya sih copyright nih kayaknya nih. Tadi gue coba main game ini di emulator itu malah ngeblank di cutscene. Jadi gue beralih ke HP. Padahal tadi HP gue gunakan untuk leveling di World of Dragoness gitu loh. Kan kambing. Anjay, serem banget itu. Ini nggak bisa di skip apa? Sumpah itu bocah tadi serem banget. Ya, nggak bisa di skip ini coy. Nih. Serem banget ini asli tuh bocah. Walau ini ceritanya rada mirip dengan Kernel City ya. Ada portal terbuka dari atas. Project e-start. Cah, serem banget. Oke, wuh. Dari grafik emang keren ini. Ini gamenya saya scroll ya. Dan ngontrol karakternya ini enak banget. Oke, action-nya coy. Gila, mantap. Mantul surantul. Iya. Yang suka... Kan ada juga tuh ya. Player yang suka game kayak gini. Set scroll. Oke, udah boss. Ayo sih oke. Sekarang skill-nya sudah keluar cuma nih. Wih, cakep. Ini mirip Valkyrie ya. Apa jangan-jangan dia Valkyrie nih. Dia pake tameng dan juga pedang soalnya. FPS 40... 40 sampai 50-an lah. Ui-nya asik, keren. Ui-nya keren. Rapih. Nyato-wato. Nyato-wato. Uf, Ui-nya cakep banget. Ngingetin gue sama Eternal City juga sih. Oke, ini ke Operation. Kita lanjut lagi di story part kedua. Battle ready. Ih, cakep bener ini Ui-nya. Kita pake gyroscope juga bisa nih ya. Masukin hero-nya di sini. Jadi gue baru ada satu hero doang. Atas ini pake sete. Kita pake sete. Soyo. Oke, lanjut lagi part kedua. Di arena yang sama. Oke. Wuh. Waduh, ini portal-nya harus ditutup. Monsternya Eternal City banget ini. Jebret. Oh, dia ngelempar tameng yang itu ternyata ya. Ini tempatnya kayak WC. Masuk sini bisa gak nih? Nanti gue abisin dulu aja ya. Oke. Keluar lagi gak tuh? Oh, kita masuk lagi nih ternyata coy. When about to get hit by enemy, use dodge to trigger dodge counter. Oke. Oke, jadi ada counter-nya juga. Yang pasti, kalau timing kalian pasti tuh bisa dapetin counter ya. Oh, dia nge-tumble sih kalau normalnya. Oh, ini tambelnya juga bisa ditumpuk tuh gak? Sampai tiga kali. Bagus lah. Gue suka ini tipe tumble kayak gini. Bisa ditumpuk sampai tiga kali gitu sih. Oke, nice. Coba di DN juga kayak gitu sih sistem tumble-nya. Tapi kalau di PVP kayaknya bakal OP tuh ya. Tapi kalau untuk ngeret kayaknya berguna banget gitu. Level up certification. Back again. Hai Nina. Open your battle map now. Kita lanjut lagi disini guys. Sebentar. Kita coba ke settings dulu. Grafik. Oke, ini dia. Show FPS. Anti-aliasing-nya naik. What? Kalau gue pakai preset high. Ini anti-aliasing-nya itu tidak aktif. Sekarang kita aktifin. Checkmail dapet apaan? Oke, dapet diamond dan lain-lain itu ya. Ini. Iya, ini gamenya sistem energy juga bro. Ini gue belum pernah mainin gamenya versi Cina. Gue gak tau apa kayak game ini juga pernah rilis di versi Cina. Nah, sekarang tutorial. Oh, ultimate ini. Wesh. Wah, gila. Gede banget itu. Penangnya. Sekerak. Jar. Jar. Oke. Ini gue suka banget sama tipe control dari game set scroll yang kayak gini. Biasanya gue kalau menghadap kanan-kiri itu rada susah sih kalau mainin di HP. Dengan tipe set scroll seperti ini ya. Tapi yang ini... Enak banget coy kontrolnya. Keren, keren, keren. Gede keren. Gila monster segede itu didorong juga coy. Wah, gue kira tadi tombolnya udah pas itu. Oke. Siap. Oh, ini monster kelinci gak? Live it. Skip. Skip. Clear. Mission success. Weapon, awaken. Oke. Sekarang kita tutorial weapon disini. Equipment. Kita pake... Eh, oh ini ternyata yang gue dapet ya dari boss. Ada bintangnya juga nih. Dan ini belum ada bintangnya tuh menyala. Oke. Jadi di chapter pertama cuma ada 6 part doang. Sekarang kita menuju ke part keempat. No friend. Yes. Masih belum punya teman saya. Oke. Sekarang ada di map baru kali ini. Ya, ini lebih fresh. Oh, ada boneka kali ini ya. Krang. Oke, siap. Oh. Dia gak leper kapak ya. Area-nya cukup luas. Oke, ultimate udah aktif. Kita tinggal tunggu aja lawan yang banyak disini. Aktifkan. Mantep sekali. Suka banget gue satu map itu. Untuk ultimate skill-nya juga ini cepet banget aktif ya. Jadi satu stage pun juga kita udah bisa aktifin ininya. Udah aktifin skill-nya. Yang ini size-nya gede nih yang boss. Yang ini nih. Bonekanya besar. Oke. Kita tutorial equip lagi disini. Nah, ini dia nih kayaknya nih. Enhance. Oke, kita tampak. Oh, bahannya pakai itu. Naikin bintang kah? Oh, level dulu coy. Sekarang kita menuju part 5. Satu part lagi menuju part terakhir di part ke 6. Sekarang kita battle lagi. Solo battle. Masih jomblo. Masih sendiri saya. Uh. Loli chunk again. Kali ini clown ya. Ih, creepy-creepy ya lolinya disini ya. Nggak imut eh. Wow. Gue pakai karakter baru ini. Yoi. Si Yvette ya. Wah, ini keren sih. Gue suka ini. Ayo lah. Gue pakai ini lah. Oke, siap-siap-siap. No. Come back. Nah, gue pengen coba padahal itu. Come on, man. Oh, jangan bilang. Oh, gue kayaknya partner ini. Next, sepertinya gue bisa pakai dia ya. Oke, siap-siap-siap. Ayo, ayo. Suasai cepat. Gue pengen pakai itu tadi tuh. VT ya. VT, where are you going, Brent? Oh, sini kok ternyata jebret. Wah, keren ya. Nembaknya. Kostumnya juga gue suka banget ini cewek. Mantap sekali. Mules banget gamenya, guys. Sudah kelar? Kita tutorial lagi, pemirsa. Origin. Breakthrough. Oke. Ini naikin status mungkin. Balik lagi. Nah, ini si Loli tadi nih. Come on, Loli Chang. Wah, bonekanya gede banget ini. Mana inilah gede sejak kami. Keremein gue loh ya. Oke, lemparan tameng. Oke, lemparan tameng. Pukulan ini. Ya, bunyinya lucu itu. Yep, bret. Oke, ultimate. Gila. Wah, ini ternyata. Maksudnya apaan tuh? Ini apaan coy? Ini apaan coy? Buff kah? Wah, ikan ogul. Saya langsung pake lagi. Ultimate lagi, boss. Wah, gila. Pestan coy. Oh, bisa, bisa, bisa. Dia pake chainsaw itu. Lemparin. Eh. Cukup tebal juga nih boneka nih. Eh, hati-hati. Hati-hati. Wah, banyak gue yang sumpah. Eh, hati-hati, boss. Wuts. Gue kira muter lagi dia. Ah, untung aja pas tembelnya. Wah, tuh meledak tuh kayaknya bonekanya. Lemparan tameng. Wah, seru nih. Lawan boneka ini seru coy. Kambing di palu gue, kambing. Pusing dong. Ah. Ah, gue lempar juga tameng. Seru-seru. Lawan boneka tuh seru. Nah, gue dapet si VT. Tapi ini shard. Sepertinya 50 shard itu cukup deh buat. Buat dapetin karakternya ya. Kita masuk ke WK disini untuk aktifin si. Oke, ini sudah aktif ya. Oke, jadi kita butuh 50 shard ya. Untuk dapetin hero. Level up. Oke, ini XP-nya. Uh, langsung naik level 7. Gila nggak tuh. Kita pake VT disini. Kita ganti karakternya. Gue belum bisa bawa 2. Oh, bisa bawa 2 ini sekarang. Gue kira disini doang ini. Oke. Berarti total kita cuma bisa bawa 3 ini ya. Yang satu masih terkunci itu. Team power 699. Gue berharapnya juga ada kombinasi skill sih nanti di game ini. Atau misalnya pada saat ganti hero atau ganti karakter itu langsung ada kombi-kombi ini. Kombi skill-nya. Kayaknya lebih keren itu. Waduh, ini gue ada di mana coy. Atau misalnya. Oh, dia pake granat, pak. Wah. Well. Oh, yang ini gue bisa nembak sambil jalan itu. Nempar granat. Oke, mati-mati-mati-mati. Ultimate-nya gue. Pats tak virul. Oke, gue bisa indahkan ternyata disini. Kancut kuda. Ada trap-nya juga ternyata guys. What? Itu bocah disana coy. Ini gue ada di Genjus itu. Nggak pergi mana sih ya? Oke, kita coba switch dulu. Oh, cuma manggil doang itu. Bantuin. Gue kira bakal bisa dipake dianya. Anjay ini badut. Lincah bener. Go, 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 go. Astaga. Eh. Tambalnya cooldown guys. Eh, hampir aja bos. Sementara lagi kita pake ultimate ini. Gue pengen liat ultimate-nya dia. Woy. Lah, udah kelar. Wah, ini banyak ini. Kemungkinan gue dapetin ultimate cepet ini. Bro. Wah, suka gue sama skill 2-nya tuh. Nampar gerak. Oke, bagus. Eh, si hidup kau. Oke, dikit lagi. Nampar gerak. Barij. Akrobat-nya mantep juga nih. Oke, boy. Oke, boy. Aduh. Baru gerak, pak. Kita coba ya. Ultimate-nya. Wih. Wih, gila. Wah, cakep, eh. Warna merah dan biru, pak. Kombinasi warna yang sangat cantik, pak. Ini arenanya gue suka banget ini. Keren ultimate-nya ya. Oke, guys. Jadi, seperti inilah gameplay dari Rise of Awakened Project E-nya. Kalau kalian suka dengan gamenya, link download ada di deskripsi. Ingat, gamenya masih tab close beta dan akan berakhir di tanggal 8 Agustus 2019 ini. Sampai di sini dulu. Video gue kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan see you guys in the next video. Bye-bye. Bye-bye.